536 siap sebentar ya Yohanes 536 oke aku bacakan ya, lalu kau silahkan apa yang nanti yang mau kau tanyakan ya boleh tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapak kepadaku, supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu juga yang akan kukerjakan sekarang dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapak yang mengutus aku itu silahkan Pak oke, yang pertama dulu yang mau saya tanyakan disini ada katanya, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes artinya menurut Yesus, ada kesaksian Yohanes yang tidak penting, begitu kan bukan, bukan seperti itu coba dulu Pak menjelaskan biar aku tidak framing kan kesaksian Yohanes itu penting tetapi ada yang lebih penting bukan berarti kesaksian Yohanes itu tidak penting sama-sama penting tetapi ada yang lebih apa kesaksian Yohanes bang yang kata Yesus disana kesaksiannya lebih penting daripada kesaksian Yohanes yang menurut Bang Ludi sendiri kesaksian Yohanes yang dikatakan kurang penting ketimbang kesaksian Yesus ya ini sama-sama penting nih tapi kan kesaksian Yesus jauh lebih penting nah, apa kesaksian Yohanes yang dikatakan Yesus kurang penting daripada kesaksian Yesus itu sendiri silahkan oke kesaksian Yohanes itu kalau kita ketingkan kesaksian Yohanes dan kesaksian atas Yesus itu jauh lebih penting kesaksian akan Yesus karena kesaksian Yohanes Kan hanya janji Kesaksian Yohanes Kan janji Ada Matius 3 Sebentar ya Bukakan dulu Kesaksian Yohanes itu kan Matius 3 Ini Sebentar ya Matius 3 Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di Padang Guru Dan memberitakan Bertobatlah sebab Kerajaan Allah sudah dekat Sesungguhnya dia lah yang dimasukkan Nabi Yesaya ketika ia berkata Ada seorang yang berseru-seru di Padang Gurun Persiapkanlah jalan untuk Tuhan Luruskan jalan baginya Kan itu kesaksian Yohanes Bertobatlah persiapkan jalan Untuk Tuhan ya memang penting juga Itu kan itulah kesaksian Nah apa yang Lebih penting dari situ Yang dilakukan Yesus Membebaskan arwah manusia dari Alam kubur itu Matius 27 Ayat 52 dan 53 Dan kuburan-kuburan terbuka Banyak orang kudus yang telah meninggal Bangkit dan sesudah kebangkitan Yesus Mereka pun keluar dari kubur Lalu masuk ke kota kudus Sementara Yohanes Kesaksian Yohanes Persiapkan jalan untuk Tuhan Supaya bisa membebaskan Menyelamatkan manusia Kan cuma Perintah aja dari Yohanes Kan hanya janji aja kan Persiapkan jalan Sementara Yesus eksekutornya Yohanes hanya menjanjikan saja Tetapi Yesus Adalah eksekutornya Jadi apa yang dilakukan Yohanes Itu penting Memberitahu tentang Kedatangan Tuhan itu Makanya persiapkan jalan bagi Tuhan Tetapi Yesus adalah Eksekutornya Yesus yang melakukan Pembebasan itu Jadi sekali lagi Kesaksian Yohanes Bukan tidak penting Penting Tetapi kesaksian yang dilakukan Yesus Itulah yang lebih penting Artinya adalah Yohanes hanya menjanjikan Yesus yang mengeksekusi Yaitu di dalam Matius 27 Ayat 52 dan 53 Dan kuburan-kuburan terbuka Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit Dan sesudah kebangkitan Yesus Mereka pun keluar dari kubur Itu maksudnya Bang Silahkan Oh ya tapi intinya Sama-sama penting ya Hanya saja Yesus saja yang menganggapnya Kalau kesaksian saya Lebih penting daripada kesaksian Yohanes Padahal kan sama-sama penting Ibaratnya nih Kalau nilai ibaratnya Berarti kesaksian Yesus itu 100 Kalau Yohanes Tidak sampai 100 gitu ya Ya seperti itulah Misalnya ini gambar Kesaksian Yohanes ini Kira-kira wajud dari Tuhan atau tidak Ya itu berasal dari Tuhan Kan Yesus saya yang ngomong Bang Ini ya sebentar kita kembali ke Matius 3 Di Matius 3 ini kan Yohanes bersaksi kan Benar kan Ya dong Nah Kita lihat di dalam kitab para nabi Yesaya 40 ayat 3 Kita lihat di dalam kitab para nabi Apakah ini berasal dari Tuhan gitu ya Yesaya 40 ayat 3 Ini Kita buka kitab para nabi Ada suara yang berseru-seru Persiapkanlah di padang gurun Jalan untuk Tuhan Luruskanlah jalan ayat dari Tuhan Karena Yesaya yang menyampaikan Pak Yesaya yang menyampaikan Yesaya itu kan nabi terdahulu Nabinya Tuhan Jadi apakah kesaksian Yohanes ini Berarti intinya sama-sama dari Tuhan Oke Yang disampaikan Yesus kan dari Bapak tuh Bapak yang dia dengar dari Bapak Bukan dari dirinya sendiri Artinya kan yang disampaikan oleh Yohanes atau Yesaya juga kan Itu kan dari Bapak Artinya dari Tuhan gitu kan Iya Tetapi arahnya sama kan Iya arahnya sama Akan tetapi Sama-sama dari satu sumber Tetapi yang satu lebih penting Daripada yang lainnya gitu ya Nah karena Yang disampaikan Yohanes Hanya sebuah janji Dan pemberitahuan Sementara Yesus Mengeksekusi gitu Yohanes bilang nih Tuhan mau menyelamatkan manusia Lihat anak dombala Yang mengaksud dosa dunia Kan omong doang Ya 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 Sekalipun omongannya benar Tapi kan belum ada pelaksanaan kan Nah siapa yang melaksanakan Yesus yang melaksanakannya Dan kuburan-kuburan terbuka Banyak orang kudus Yang telah meninggal bangkit Dan sesudah kebangkitan Yesus Mereka pun keluar dari kubur Lalu masuk ke kota kudus Itu Bang Rahmat Yang bisa aku jelaskan Silahkan Oke Bang Jadi tadi sesuai dengan Permintaan Bang Rudy Tadi kita Istirahat aja ya Jadi saya juga teman-teman Menghargai Bang Rudy juga Kita harus saling menghargai Yang terpenting itu kan Saling menghargai ya Saling menghargai Jadi Ini Closing aja Bang Rudy Karena udah lama kita kan Gak mungkin gak pakai closing Silahkan Bang closing Yang pertama